Oke guys, ketemu lagi dengan saya, Miss Nola, dalam channel saya Nola Salam Song New. Nah, kali ini saya akan memberikan tips-tips bagaimana kita bisa memberikan suasana belajar yang nyaman buat anak-anak didik kita saat kita mengajar di sekolah atau di lingkungan pendidikan anak usia dini. Di lingkungan sekolah, segala satu yang dapat mendorong minat anak untuk belajar, itu bisa disebut sebagai suasana belajar. Nah, bagaimana supaya suasana belajar anak itu berkembang atau mereka senang untuk belajar saat di sekolah, terlebih untuk anak-anak usia dini, yaitu dari kelompok bermain, taman kanak-kanak, dan kelompoknya sejenis. Nah, tentunya kita perlu memperhatikan beberapa hal yang akan mempengaruhi kuasana belajar anak dan akan membuat mereka memiliki minat untuk belajar. Ada tiga poin yang saya bagikan ini, dan poin yang pertama adalah orang-orang yang ada di sekitar. Anak-anak akan dapat belajar dengan baik apabila orang-orang yang ada di sekitarnya itu menyenangkan. Nah, dalam hal ini, orang yang ada di sekitarnya ada dua, teman-teman sekelas, kemudian ada guru-guru. Nah, yang harus diperhatikan sebagai seorang pendidik, sebagai guru, kita diminta untuk menjadi guru yang ramah, kemudian dapat memperlakukan anak secara adil, dan dapat membuat anak senang untuk belajar di sekolah. Teman bermain juga yang sangat menentukan anak untuk dapat belajar atau minat belajar di sekolah. Teman bermain yang seperti apa? Teman bermain yang saling menerima, saling menerima kelebihan, maupun saling menerima kelebihan. Serta komunikasi yang hangat, terbuka dan santun, dan terjadi dalam dua arah. Jadi, dua arah ya. Jadi, bukan hanya anak yang bertutur kata secara sopan, jadi guru pun harus bertutur kata secara sopan. Jadi, kalau misalnya guru mau anak bertutur kata dengan baik, nah otomatis guru harus menjadi meladan kepada anak. Dan kemudian, apabila guru ingin mengajak anak untuk lebih aktif lagi di dalam menggunakan rasa, itu berarti guru harus memiliki kemampuan untuk dapat membuka kata kata dengan baik kepada anak. Sehingga ini mempermudah anak untuk dapat menjalin komunikasi dua arah dengan guru. Dan juga menjalin komunikasi dua arah dengan temannya. Jadi, poin yang pertama ini, anak akan dapat belajar dengan baik apabila orang-orang yang ada di lingkungan sekitarnya itu menyenangkan. Poin yang kedua adalah lingkungan yang menyenangkan. Nah, lingkungan adalah salah satu aspek yang sangat penting untuk mendukung anak bisa belajar dengan semangat atau untuk bisa menumbuhkan minat belajar anak saat ada di sekolah. Lingkungan sangat berperan penting. Nah, lingkungan yang seperti apa yang akan bisa menumbuhkan minat dan semangat belajar anak di sekolah? Nah, lingkungan yang akan bisa membutuhkan semangat atau menambah minat belajar anak di sekolah adalah lingkungan yang dimana lingkungan itu secara sedia alat bermain yang memadai. Kemudian, tempatnya bersih, tertata dengan rapi, dan tempatnya itu dapat digunakan oleh anak-anak sesuai dengan pertumbuhan fisik anak. Nah, jadi apabila ada area bermain yang berbahaya seperti prosokan yang terlalu tinggi, nah itu berkecang untuk anak-anak. Jadi, lingkungan bermain, salah satunya alat bermain itu harus sesuai dengan usia dan perkembangan fisik anak. Alat bermain itu juga dapat digunakan oleh anak sesuai dengan pikirannya. Karena ada alat bermainan yang anak sendiri bingung bagaimana cara bermain. Nah, alat bermainan yang akan sesuai dengan pikiran anak, contoh, kalau misalnya di dalam kelas bermain rego, balok, nah dia akan mampu menyusun, dia bisa berkreasi, dia bisa memikirkan kreativitas-kreativitas yang baru sesuai dengan pikirannya. Alat bermainan di luar kelas seperti bermain di krosotan, kemudian di ukitan. Nah, anak bisa menggunakan alat bermain itu dan dia bisa memikirkan bagaimana cara menggunakan alat bermain tersebut. Harus diperhatikan juga luas area saat anak bermain. Jadi, berikanlah luar yang cukup nyaman buat anak untuk dapat melakukan aktivitas bermain saat di sekolah. Koin yang ketiga adalah proses pembelajaran. Nah, proses pembelajaran sangat juga menentukan minat belajar anak saat di sekolah. Proses pembelajaran seperti apa? Tentunya proses pembelajaran yang mendukung kebebasan berpikir anak, tanpa membuat anak merasa tertekan dengan pembelajaran tersebut. Alat kebaiknya, proses pembelajaran yang diterapkan adalah proses pembelajaran yang sedikit atau minim instruksi dan pembatasan dari guru. Berikan ruang kepada anak untuk bisa membuat eksplorasi sesuai dengan material yang kita akan berikan. Contohnya, kalau kita ingin memberikan pembelajaran anak dari aspek bahasa akan belajar huruf S. Ijinkan anak melihat di sekelilingnya yang mana yang berbentuk seperti huruf S. Nah, guru tidak perlu menjelaskan terlalu panjang lebar mengenai pembelajaran itu. Namun, guru hanya memberikan kesempatan kepada anak untuk mencari yang mana huruf S. Nah, dari situ guru bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk merangsang anak untuk bisa berpikir sehingga dia bisa dapat mengerti tujuan pembelajaran pada hari itu tanpa terlalu banyak pekanan atau instruksi yang cepat tangan dari guru. Tugas guru adalah mendorong anak untuk dapat memahami pembelajaran yang diajarkan pada hari itu. Guru memberikan respon yang tepat pada anak saat anak bertanya. Yang memberikan penguatan bisa anak menemukan sesuatu atau berhasil mengenai mengerjakan sesuatu. Jadi, misalnya saat anak dia bisa menemukan huruf S misalnya ada di tas temannya yang berpuliskan huruf S berikan ke anak dorongan semangat atau penghargaan seperti putian sehingga dia merasa apa yang dihargai dan membuat dia lebih semangat lagi untuk mengikuti puasa pembelajaran. Berikanlah bantuan kepada anak saat dibutuhkan saja. Jadi, contoh kalau misalnya kita ingin anak menulis huruf S belajar menulis huruf S Kita tunjukkan bagaimana cara menulis dan biarkan anak mengikuti bagaimana cara guru mengikuti huruf S. Jadi, jangan dulu buru-buru segera memegang tangan anak untuk menunjukkan cara namun izinkan anak berpikir sendiri, mencoba sendiri. Nah, apabila anak benar-benar tidak mampu, nah disitulah peranan guru untuk dapat memberikan bantuan kepada anak. Nah, bantuan yang dibutuhkan saja. Bukan berarti dalam segala sesuatu, guru harus memberikan bantuan. Sehingga anak akan tumbuh rasa tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas. Nah, karena itu adalah salah satu capayan, harapan anak bisa belajar di sekolah. Oke guys, tiga hal ini yang penting untuk kita, para pendidik, terlebih khusus para pendidik anak usia dini yang harus kita miliki di dalam kita mau menarik minat anak untuk belajar. Nah, bukan cuma hanya sekedar para pendidik saja, namun semua orang tua juga di rumah apabila ingin menerapkan pembelajaran atau membimbing anak di dalam belajar, kita juga bisa menerapkan tiga poin ini. Nah, itu saya review lagi, tiga poin yang akan bisa membuat anak semangat untuk belajar. Pertama, orang-orang yang ada di sekelilingnya itu mempengaruhi minat belajar. Jadi, orang-orang yang ada di sekelilingnya itu harus menyenangkan. Baik yang ada di rumah maupun di sekolah, jadi orang-orang yang menyenangkan untuk mengajarkan anak-anak. Kemudian, lingkungan yang menyenangkan. Nah, kalau di rumah, buatlah lingkungan yang menyenangkan, tempelah gambar-gambar anak-anak yang akan membuat anak-anak lebih senang, tertarik dengan pembelajaran yang akan diajarkan oleh orang tua. Begitupun saat di sekolah, ciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan baik di dalam maupun di luar kelas. Dan yang ketiga, proses pembelajaran itu sendiri. Nah, proses pembelajaran itu izinkan anak untuk belajar bereksplorasi tanpa harus banyak tekanan dari instruktur, dari orang tua, ataupun dari guru saat di sekolah. Izinkan anak menyelesaikan tugas-tugasnya dia dengan bantuan seminimungkin dari guru atau dari orang tua saat belajar di rumah. Nah, itulah tiga hal yang penting untuk kita ketahui bersama bagaimana kita menarik minat anak untuk belajar, baik di sekolah maupun di rumah. Nah, mudah-mudahan tutorial saya ini, atau tips-tips saya ini, bisa membantu para guru-guru di sekolah maupun orang tua di dalam menumbukkan minat dan semangat belajar anak saat proses pembelajaran. Oke, sekian dari saya. Dan apabila video ini bermanfaat bagi kita semua, dengan dikeberkenan, subscribe, kemudian di like, dan berikanlah komentar supaya saya bisa tahu apa-apa yang harus mungkin saya tambahkan lagi atau ada kekurangan, atau mungkin ada yang mau bertanya, silakan komentar dan bagikan supaya semua orang bisa mendapatkan manfaat dari video-video saya ini. Sekian dari saya, Miss Mola. Bye!